Dua kali berjuang merebut kemenangan Drabber Game dari pasangan Cina dan pasangan Malaysia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto kembali menghadapi ujian dalam perebutan tiket semifinal Jepang Open 2024. Unggulan ke-8 pada turnamen ini, Gosefe Nur Izzuddin siap menantang Fajar Rian. Pasangan Malaysia akan membalas kekalahan rekan senegaranya, di mana pada babak 16 besar kemarin, Fajar Rian menghalangi langkah mereka menciptakan All Malaysia Quarter Vinal. Secara hit-to-hit, Fajar Rian unggul 8-1 atas sang lawan. Terakhir berjumpa di babak perempat final Ajang Korea Open 2023. Ketika itu Fajar Rian menang dua game, 21-9, 23-21. Kini mereka kembali berjumpa di babak perempat final pada pertemuan ke-10. Pasangan Malaysia ini menempati peringkat 12 dunia, selisih enam anak tangga dari pasangan Indonesia. Meski demikian, mereka tak gentar melawan pasangan unggulan, pun ketika berhadapan dengan andalan Indonesia. Go Isodin selalu bermain penuh semangat demi menang. Mereka punya kekuatan dalam menggempur lawan dan cukup harmonis membangun kemistri di lapangan. Ini yang harus diwaspadai Fajar Rian. Sebab lawan mampu merusak mental mereka sehingga akan berdampak pada permainan di lapangan. Fajar Rian di babak sebelumnya banyak dikritik pencinta bulu tangkis lantaran sering melakukan error dan terlihat tidak fokus. Jiwanya seperti tak ada di lapangan. Nah, di babak perempat final bakalan jadi momen yang ditunggu apakah pasangan ini telah berbenda atau masih belum move on dari kekalahan yang lalu-lalu. Harus diakui Fajar Rian tampak sedikit keselitan menemukan permainan terbaiknya. Mereka kecurian satu game tiap bertanding. Mantan ranking satu dunia ganda putra ini cukup menderita dengan kekalahan setelah memuncaki podium All England 2024. Kemistri mereka terlihat kurang solid di berbagai turnamen. Gagal naik podium olimpik menjadi kekalahan menyedihkan bagi Fajar Rian. Namun Fajar Rian harus move on dan bangkit. Sebab dua pasangan debutan ganda putra Indonesia sepertinya mulai memperlihatkan taringnya dan bersiap menggeser posisi Fajar Rian. Desakan pecah pasangan bisa saja ditolak Fajar Rian hanya dengan melihat bagaimana performa mereka ke depannya. Tentu menarik melihat perkembangan pasangan ini menantikan perubahan dan kejutan besar mereka.